Mungkin menjadi cobaan kita ya, itu adalah orang-orang yang ahli digital, ahli IT, itu begitu tidak paham tentang Sabili Robbika. Sementara yang paham dengan Sabili Robbika, banyak yang tidak paham tentang digital ini. Bagaimana kita melakukan dakwah dalam era yang seperti sekarang. Terutama kita punya da'i-da'iah, punya ustaz-ustazah yang secara visi, misi, dan pengetahuannya sangat mulia, cukup. Tapi kalau tidak memahami tentang IT ini, itu kalah dengan mereka yang asal bicara. Kita kadang-kadang tidak membedakan antara dakwah sama amal ma'ruf ma'himuqa. Padahal kalau lihat dari bahasanya, dakwah itu mengajak. Kalau mengajak itu ada nuansa membujuk, ada kehalusan. Kalau amal itu dari bahasanya sudah perintah. Jangan semua apa yang Anda dapatkan di internet, Anda ambil, Anda sampaikan, tanpa melakukan penelitian dan dengan demikian. Kalau itu dilakukan, Anda menjadi penyebar dari kebohongan, penyebar dari kepalsuan, penyebar dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Langkah banyaknya sekarang kita ini sekedar mengambil tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya ingin menggarisbawahi kesalahpahaman yang boleh jadi muncul ketika kita memahami moderasi dalam pengertian wasotia. Biasa orang berkata wasot di tengah. Sebenarnya moderasi itu bukan di tengah. Kalaupun Anda akan memahami moderasi dalam pengertian di tengah, maka jangan memahaminya dalam arti pertengahan matematis. Jadi sekali lagi, moderasi bukan berarti pertengahan. Moderasi adalah yang terbaik. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan, Bukan umat pertengahan. Wasot itu berarti yang terbaik. Tsunami, fatwa di medsos, betulnya kita-kita yang di masyarakat atau di kampung, itu tidak pernah mengalami tsunami. Karena cara berpikir masyarakat kebanyakan, kalau orang tertentu tidak punya kredibilitas yang ditekuni, itu ya sudah tidak diikuti. Itu masalahnya, masyarakat sendiri yang terjebak ya, atau bahasa kasarnya tertipu ya, oleh fatwa-fatwa yang dari orang yang tidak kredibel itu. Mereka itu rata-rata memang tidak ngaji. Misalnya masyarakat kebanyakan ngaji kiai ya, ngaji fatul koreb atau ngaji sulam taufik. Mereka akan ngerti kaedah-kaedah fekeh atau kaedah-kaedah sah tidak sah, batal tidak batal.